Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Infinix nih. Ya ini adalah Infinix Zero 5G 2023. Sebenernya Infinix tuh udah ngerilis yang versi 2000... Sebenernya nggak ada namanya sih, Infinix Zero 5G aja. Cuma kali ini mereka ngerilis yang versi 2023-nya. Bedanya kayak gimana? Yaudah, langsung aja kita mau unboxing barunya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box dari Infinix Zero 5G 2023. Jadi kayak yang udah aku bilang di awal, kalau ini adalah smartphone yang sebenernya udah rilis di tahun lalu ya, di 2022. Cuma Infinix ngebuat seri 2023-nya di mana ada sedikit perbedaan. Ya, seperti yang kalian lihat, di sini kelihatan banget. Pertama, yaitu adalah chipset yang dipakai. Ini udah pake Dimensity 920. Dan ada upgrade juga di bagian storage, jadi 256GB. Yang sebelumnya itu cuma 128GB. Kalau buat RAM ini masih sama ya, 8GB. Dan ada Extended RAM, ini plus 5GB. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada tulisan Zero 5G 2023. Sebelah kanan juga, di bagian atas cuma ada logo Infinix. Lalu di bagian bawah ini ada keterangan mengenai warnanya. Yang mau kita unboxing kali ini, pearly white atau warna putih. Dan sebenernya si Zero 5G ini ada 3 pilihan warna. Ada putih, hitam, sama kalau nggak salah orange atau biru. Dan nanti bakal aku tulis di sini aja buat detailnya. Oke, kalau di bagian belakang kita bisa lihat ada spesifikasi yang ditulis sama Infinix. Ini cukup lengkap. Cuma itu bakal kita lewatin aja. Nanti kita bakal bahas saat kita udah lihat HP-nya. Sekarang kita mau unboxing dulu nih. Kita bakal buka segel plastiknya terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita buka. Dan buat harganya sendiri ini ada di 3.499.000 rupiah atau 3.5 juta. Buat harganya kayaknya sama kayak yang Infinix Zero 5G 2022. Cuma aku agak lupa nanti bakal aku taruh di sini juga. Yang jelas harganya ya masih sama di 3 jutaan. Ini ada HP-nya kita singgirin terlebih dahulu. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada SIM tray ejector. Lalu ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Lalu di bawahnya kita juga dapet softcase. Bening, clear begini. Buat desain ini kayaknya masih mirip ya. Cuma aku belum tau nanti kita bakal lihat. Barang-barang lalu ada kepala charger dengan output 33W. Di sini ditulis ya. Lalu ada kabel charger USB-A to USB Type-C. Oke, gitu aja isi box-nya. Sekarang kita langsung fokus ke HP-nya. Oke, ini dia HP-nya si Infinix Zero 5G 2023. Di bagian bawah ini juga ketulis speknya lagi-lagi Infinix. Kayak ngebanggain banget spesifikasi dari smartphone ini. Makanya ya ditulis di mana-mana. Di bagian belakang, di bagian depan box, sama di dalam sini juga masih ditulisin. Oke, buat warna putihnya seperti ini. Oke. Warna putihnya gini ya. Desainnya masih mirip-mirip kayak yang 2022. Gak tau mirip persis atau enggak. Tapi yang jelas aku lihat mataku sih. Ya ini masih sama di bagian belakang. Frame kameranya tuh ya. Ini mirip kayak OPPO Find X series. Di mana bagian bodi sama frame kamera menyatu jadi satu gini. Jadi kayak dipus gitu doang. Tuh. Ini ada tiga buah kamera. Cuma ada downgrade nih dari kameranya. Kalau yang waktu itu ada telephoto. Kalau yang ini gak ada. Jadi diganti sama makro dan depth sensor. Terus, kamera utamanya ini resolusinya 50MP ya. Kalau yang sebelumnya kan 48MP. Paling ya itu doang sih. Di bagian bawah ini ditulis 05G. Sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power yang menyatu sebagai fingerprint scanner. Di sebelah sini. Lalu di bagian atas kita bisa lihat ada tombol. Eh bukan tombol ini. Lubang microphone. Lalu ke sini tulis Powered by Infinix. Lalu di sebelah kiri kita bisa lihat ada SIM tray slot. Oke buat SIM traynya sendiri kita bisa lihat ini ada triple slot ya. Jadi bolak-balik dua SIM di bagian belakang. Sama satu slot buat micro SD di bagian depan. Oke mantep. Jadi udah triple slot. Lalu di bagian bawah. Kita bisa lihat ada lubang jack tiga setengah. Lubang microphone. Lubang charging USB-C. Dan grill speaker. Yang aku notice di sini buat bagian jack audio. Di sini ada cowokan gitu ya. Jadi bagian belakang tuh nggak full warna putih. Jadi kayak ada cowokan gini. Karena ya bagian lubang ini memakan banyak tempat. Atau Infinix naruhnya agak ke belakang. Jadi ya harus mengorbankan cowokan ini. Oke gitu. Dan sekarang kita bakal nyalain HP-nya. Dan kita bakal setting-setting si Infinix Zero 5G ini terlebih dahulu. Oke jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Zero 5G. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya. Kita mau ngetes dulu nih kecepatan baca dari sensor fingerprint. Si Infinix Zero 5G ini yang posisinya ada di sebelah kanan. Langsung aja kita mulai. Oke. Kayak gitu. Sekali lagi. Ya ini udah cepet banget. Jadi ya udah oke. Jadi nggak perlu diraguin lagi untuk kecepatan baca sensor fingerprint-nya. Sekarang lanjut kita bakal bahas spesifikasi. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipset smartphone ini. Itu ada peningkatan dari yang sebelumnya. Itu Dimensity 900 biasa. Sekarang udah jadi 920, 920 5G. Yang punya fabrikasi 6 nanometer. Kalau RAM-nya sendiri ini kapasitasnya masih sama 8GB. Cuma ada peningkatan di sisi internal yang sekarang jadi 256GB. Buat RAM-nya sendiri ini ada fitur RAM expansion up to 5GB. Yang bisa kita search aja di pencarian. Ini tinggal ketik RAM aja nanti bakal muncul RAM-nya di sini. Terus ini kita klik. Nah ini dia. Memory Fusion. Namanya ini ya. Dan ini bisa kita pilih dari 2GB, 3GB, sampai 5GB. Oke. Bawaannya sendiri ini udah ke otomatis di 3GB. Gitu. Kalau buat performa baterainya sendiri nilai 5000 mAh masih sama. Dan kecepatan kecas ada di 33W. Buat sistem operasi ini udah pake XOS 12 berbasis Android 12. Sayangnya masih di Android 12 ya. Belum 13 karena sebenarnya smartphone ini itu rilisnya kalau di luar sana di bulan Desember tahun 2022. Dimana kebanyakan smartphone masih pake Android 12. Cuma kan baru masuk ke Indonesia ini di bulan Februari ya. Tanggal 21 sih harusnya si Infinix Zero 5G 2023 ini rilis di Indonesia. Ya makanya masih pake sistem operasi yang di Android 12 punya. Oke kalau buat layarnya sendiri nih bisa kalian liat layarnya ini pake panel IPS LCD. Masih sama juga. Terus resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,78 inci. Jadi bagian layar ini masih emang masih sama kayak yang versi 2022. Dimana spek layarnya itu bener-bener mirip. Ya buat dipake ya sewajarnya HP 2-3 jutaan sih. Ini masih cukup enak buat dilihat. Full HD-nya juga kerasa bagus warnanya. Dan cukup enak buat dilihat meskipun belum pake AMOLED ya sayangnya. Terus lanjut kalau buat kameranya sendiri seperti yang aku bilang ini ada perbedaan dibanding yang Infinix Note. Eh Infinix Note. Infinix Zero 5G 2022. Dimana kamera utamanya ini ada perubahan di jadi 50MP. Terus ada kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP. Kalau yang sebelumnya itu kan pakenya telephoto ya. Jadi ada kamera utama telephoto sama depth sensor. Cuma kali ini telephotonya diganti makro. Tapi aku rasa telephoto sama makro sama-sama jarang dipake orang sih. Jadi ya tergantung penilaian kalian. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah hal yang downgrade atau biasa aja? Tadi kan kita udah kasih tau spesifikasi kameranya. Sekarang kita bakal langsung aja liat hasil foto-fotonya. Dan berikut adalah hasil foto-foto dari Infinix Zero 5G 2023. Yo! Oke tadi kalian udah liat buat hasil foto-foto dari Infinix Zero 5G 2023. Dan sekarang kita mau lanjut bahas performa nih. Kita bakal ngetes pake game ya kayak biasa lah PUBG Mobile aja. Ini udah aku siapin sebenernya Mobile Legends sama Genshin. Cuma ya itu bakal kita bahas di video review. Sekarang kita liat PUBG Mobile-nya aja. Sekalian ngetes gyroscope-nya ini. Ini hardware atau software. Oke langsung aja kita mulai. Oke kita udah masuk ke dalam game. Dan langsung aja settingan yang didapat. Ini bawaan ada di HD High. Cuma ini kita bisa set ke Smooth Extreme ya. Smooth-nya bisa sampai Extreme. Balance-nya bisa sampai Ultra. HDR juga bisa sampai Ultra. Jadi ini ya udah lumayan oke buat kelas smartphone 3 jutaan. Dimana settingan kayak gini biasanya kita dapet di smartphone 4-5 jutaan ya. Atau bahkan 6 jutaan juga masih. Pake settingan yang seperti ini. Ini kita bakal pindah ke Smooth Extreme aja. Dan buat gyroscope. Ya ini hardware. Jadi ini udah aman banget. Mau dipake karena 9.20 ya juga termasuk chipset kelas menengah ke atas. Yang bagusnya dipakein Phoenix di HP 3 jutaan ya. Jadi emang buat komen yang mending kayaknya ini cocok. Karena 9.20 itu kenceng. Oke kita dapet kill. Kita bakal cari kill lagi. Waduh. Kita coba sekali lagi. Kali ini kita bakal lewat kiri. Oke. Ke atas. Waduh. Ya intinya ini aku main sih udah cukup enak lah ya. Beneran enak. Karena smooth extreme dan ini bener-bener lancar. Apalagi gyroscope nya juga udah hardware. Jadi ya udah enak buat dipake. Oke ini kita bakal cari 1 kill lagi. Atau nunggu kita mati. Kayaknya kita mati. Yaudah. Gitu aja nanti seasonnya bakal kita bahas di video review. Kita bakal bahas juga Genshin sama Mobile Legends kayak gimana. Yaudah. Nanti kalian tunggu aja tanggal berapa ya. Mungkin video review tanggal 20. Ini bakal tayang. Oke gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke temen-temen kalian. Supaya temen-temen kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.